Terima kasih. Dan gak hanya susah aja nantinya, kita ada coffee atau teh di tempat kurimi store-nya tersebut. Karena emang kamu hubie sama kuesus, aku siapa yang punya ide pertama kali? Aku. Aku awalnya itu yang coklu idenya apa sih? Pretzel. Bingung gak orang Indonesia ya, ngomong pretzel aja kayak... Aku aja gak pernah makan pretzel gitu. Jadi aku sering makan emang kuesus, jadi coba kita bikin bisnis kuesus aja. Tapi into the next level ya, ini kan imbaratnya chokes ya. Kita bilangnya chokes, karena kita terinspirasi juga nih bukan cuma dari kuesus yang standar di Indonesia. Tapi kita ambil dari macam negara juga gitu. Ini kita terinspirasi ini dari Jepang. Jadi memang karena kita bilangnya juga kurimi itu adalah bahasa Jepang yang artinya adalah print. Maksudnya seberapa kompa kalian untuk mengurus bisnis ini sih maksudnya siapa yang ngurusin? Mungkin marketingnya, siapa yang ngurusin? Kalau saya serahkan ke Angel semua ya. Untuk masalah kayak gitu. Kalau saya paling pastinya di bidang... Karena sama-sama bekerja sama dengan sangat baik. Mungkin saya di bidang promosinya. Mungkin kelewat dari awal media atau masih ada datang ke store. Saya mengundang fans-fans saya untuk datang kesini. Tapi Angel untuk bagian marketingnya. Dia mencari tempatnya. Terus kira-kira untuk interview karyawan. Tapi kalau ini nggak sih Amanda? Udah berapa karyawan? Maksudnya kamu sudah 3 store nih kan? Udah ada belum penghasilan maksudnya. Dapet siapa? Udah dari Jepang. Udah cuma terima uangnya aja. Soalnya itu udah gaya-gaya-gaya. Kita masih baru ya. Kita masih belum ada 6 bulan. Bahkan 3 bulan kayaknya... 3 bulan udah 3 store? Iya 3 bulan. Kayaknya kurang dari 3 bulan ya. Kita masih 2 bulanan. Kurang lebih 2 bulanan. Dan memang... Ya... Ternyata kita udah nyampe 3 store tuh udah... Puji Tuhan banget. Kita bersyukur banget. Karena... Yang namanya... Memanage sebuah bisnis memang tidak semuda dan... Segampang yang kita bayangkan ya. Sebetulnya. Dan memang kita semua tuh... Tiga-tiga store yang kita punya itu udah punya kita semua. Gitu. Kenapa? Kenapa kita nggak buka? Kita di sini buka partnership. Partnership itu dalam arti... Kita punya bisnis yang memang... Kita tawarkan... Kalau memang ada orang yang tertarik untuk berbisnis... Dan pengen auto pilot... Bisa dengan kita. Gitu. Tapi semuanya masih... Under management yang sama. Semuanya... Tim kita yang pegang. Gitu. Siapa yang kalian terapkan. Mungkin sus yang berbedakah dari yang ada untuk... Mencegah kebangkrutan itu. Gitu. Mengikuti seleb-seleb yang lain yang kita bikin. Mungkin bisnis gue. Ya kalau misalkan... Bangkrut tuh hal yang wajar ya. Dengan sebuah bisnis ya. Jadi... Gimana cara mempertahankannya yang paling susah. That's why. Kenapa? Aku selalu... Mencoba inovasi-inovasi yang baru. Gimana? Kalau misalkan... Udah ada pada bosen. Kita coba dengan variasi-variasi yang baru. Kita coba dengan bentuk yang lucu. Atau apa. Karena... Jaman sekarang. Ada jaman sekarang. Pasti story lebih penting ya. Iya. Gak nyoba. Buat sus sendiri gak sih? Kadang-kadang di... Waktu luang. Nah itu masalahnya. Waktunya gak ada. Tapi nantilah. Pasti... Pasti kalau memang sudah ada banyak waktu. Nanti pasti saya akan... Buat-buat sendiri. Tapi pastinya yang awal ini. Kurimi ini. Ada kurimi ini. Kan saya juga yang tester. Saya juga yang giniin. Segala macem. Saya tahu cara pembuatannya. Tapi kalau waktu buat membuat sendiri, nah. Tuh gak ada. Amanat. Ini terbilang bisnis iseng-iseng atau serius ya? Terus kalau serius, Apakah ini bisa jadi buat bekal pensiun? Masa depan lah. Buat masa depan, bekal pensiun gitu. Amanat. Ya bisa jadi. Masa bercanda sih. Tapi bisnisnya bisnis serius ya? Ya pasti semua bisnis yang saya jalankan gak mungkin gak ada yang serius. Semuanya serius ya kan? Harus. Harus. Namanya juga kita kan membuka bisnis ini bukan cuma kita doang. Tapi ada orang-orang yang juga bekerja sama kita gitu. Jadi kita gak mungkin ajakin mereka bercanda doang gitu di sini. Jadi ibaratnya ya kita di sini tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja gitu. Untuk ya kita tahu lah pandemi ini selama 2 tahun terakhir kan sangat berat ya. Bukan buat orang-orang di luar sana tapi buat kita juga. Sebetulnya berat juga gitu. Cuman dengan adanya kesempatan seperti ini ya pastinya kita tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Bahkan ya hopefully kita one day juga bisa buka lap apa ya pekerjaan ini atau bisnis kita ini sampai ke luar negeri. Berarti investasi buat pasal fund ya? Iya pasti pasti. Berarti pertanyaan yang terakhir ya. Kalau ini kita mau bunuhin kita. Kalau secara proses developnya seperti apa? Kakak kan ini kan sampai tiga ya proses developnya. Dari pertama menentukan bisnis sampai akhirnya tiga kan ya. Apalagi tepat kan ya. Kawasan impian emas gimana sih? Sangat sekali untuk bisa developnya sendiri. Enggak untuk masalah prosesnya pasti kita juga butuh cukup lumayan banyak waktu yang terbuang ya. Tapi puji Tuhannya Tuhan selalu menyertai ya. Jadi di setiap proses yang kita jalani semuanya diberikan pelancaran, diberikan kecepatan akan semuanya. Jadi dalam waktu kurang kurun dari tiga bulan lagi kita sekarang sudah punya tiga store. Dan masih banyak store-store lagi yang sampai luar kota yang sampai sekarang juga bukan ya lagi di proses semuanya. Karena kan punya tempat itu kan harus ada perizinannya semuanya ya. Gila. Perizinan ini bertempatan juga hari kemerdekaan dari Indonesia itu sengaja atau segini? Sengaja. Sengaja. Karena saya tahu hari tanggal segini kan lagi pada-pada libur ya. Jadi kemungkinan kebanyakan pasti banyak orang-orang yang datang. Dan sekaligus kita juga meriahkan juga ke-17 Agustusan. Sengaja. 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 Saya tinggal juga di Indonesia semuanya. Ya saya paling cuma bisa berdoa semoga Indonesia akan lebih maju lagi terupanya. Bisa, saya pun bisa membawa nama Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan talenta atau apa-apa yang saya punya. Saya berdoa semoga saya bisa mengharungkan nama Indonesia itu aja sih. Amin. Thank you.